Satu unit mobil truk diamankan saat lantas Polres Oku Timur karena kedapatan nekat pelanggar aturan SKB dengan beroperasi di hari lebaran. Anggota saat lantas Polres Oku Timur mengamankan satu unit kendaraan truk jenis Fuso dikarenakan masih melintas di jalur mudik lebaran. Pengamanan terhadap mobil truk tersebut dikarenakan telah melanggar aturan dari Surat Keputusan Bersama atau SKB tentang aturan kendaraan sumbu tiga atau lebih dilarang melintas di jalur mudik lebaran terhitung tanggal 5 hingga 16 April 2024. Kasar lantas Polres Oku Timur AKP Panca Mega Suria menerangkan mobil truk tersebut akan diamankan hingga masa mudik lebaran tahun 2024 berakhir. Sesuai dengan aturan SKB, kendaraan dengan sumbu tiga atau lebih baru boleh beroperasi setelah lewat tanggal 16 April 2024. Terkecuali kendaraan tersebut membawa sembako atau kebutuhan pokok masyarakat. Sementara itu, terkait tingkat kecelakaan lalu lintas di lebaran tahun 2024, AKP Panca mengungkapkan, terjadi penurunan yang cukup drastis di mana pada lebaran tahun 2023, terdapat empat kejadian lakalantas yang mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia. Sedangkan pada lebaran tahun 2024 tahun ini, perhari ini tercatat satu kejadian lakalantas dengan korban luka berat satu orang. Terkait arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2024, yang melintasi jalur lintas tengah Sumatera, Kabupaten Oku Timur, hingga saat ini terpantau aman, lancar, dan belum ada lonjakan yang berarti. Untuk situasi arus mudik maupun arus balik, hampir tidak ada perbedaan, kemana kendaraan tidak mengalami kenaikan volume, situasi arus tetap lancar dan relatif lenggang. untuk arus balik sama dengan arus mudik, juga situasi lengang bisa dilihat situasi sekarang masih relatif aman dan lancar.